hai 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 hari ini kita mau mampir ke rumah Raka ya kalau kemarin udah ke rumah dia bikin apa salmon and corn hari ini si Raka mau bikinin saya apa nyonya eh lapakek lapakek enak bener yuk bumbunya apa ini eh bumbunya apa ini telur telur dan coklat oke kemudian buat bukit vanila eksternak keluar apa terigu ini apa nih ini Oh terigu oke minggu depan apa kita teramisu teramisu boleh itu teramisu ada teramisu ada terajana tinggal kita lihat ini masih masih ada ukuran yang bikin yang bikin adonan konstan itu itu adalah ukuran ya ukuran jadi raka pasti apa namanya persisnya konsisten ukurannya geraman harus sama harus sama nyari-nyari nyari-nyari juga awalnya dari ini kurang banyak raka ini selain dia bisa bikin bukit dia balista dia belajar-belajar kopi nah pertama kali jujur itu saya surprise dari sini kopi hatinya setelah itu saya enggak ya saya nggak minum kopi yang biasa saya minum kopi apa-apa kopi benerang kopi benerang kopi benerang-benerang kopi yang sasek gitu nah ternyata yang bikin-bikin hara rasanya sama itu selain memang jenis kopi tapi memang ukurannya itu ini musti sama gerangnya itu jadi enak benar tapi dua kali dia bikin dua kali saya coba dan dua kali rasanya sama dan enaknya luar biasa ini bukan saya promo tapi memang saya juga kaget kalau dia bisa bikin kue ini karena saya anggap kue ini saya pernah makan kue ini waktu ya di luar Alhamdulillah cukup jauh waktu itu saya menghilang dan maka waktu dia bisa bikin ini kaget ternyata ini lebih enak daripada kue yang saya makan di London memang keras karena dia ini coklatnya khusus coklatnya coklat coklat kue memang coklat kue bukan coklat yang buat makan tapi coklat bisa dimakan bukan apinya dak coklat ya oh ini jadi tinggal di steam tinggal di steam oke kita steam dulu nah lihat cara steam di air sudah mendidih tempatnya taruh di atas itu ini enggak usah dikasih air lagi oh ini ini dapat lelehannya jadi dari menteganya ini ini yang buat dalam ya kan itu pada semuanya oh jadi satu itu satu adonan terjadinya tinggal dari ovennya itu bergantung kanannya yang oh jadi waktu tekniknya itu ada pada waktu oven oke oke tapi Oh ini mau setia pakai jadi inibon ini di gampang apa kalau udah itu coklatnya gampang jadi mentega sama ya itu ya mentega sama ya coklat dark coklat lalu ya tadi kan papa bilang kamu udah dua kali bikin kue ini tapi dua, hampir rata-rata rasanya sama cuman memang bentuk yang berbeda ternyata dari apa namanya cetakan ini berpengaruh ya pengaruh banget besar kecilnya pengaruh tapi kalau saya lihat kontur ininya ya ini dibilang namanya apa lava cake lava itu kan lava ini memang kontur ini kalau saya bilang sama seperti gunung itu bikin enak jadi memang ya kayaknya lebih cocok pakai tempat yang ini deh iya lapasan kayak gitu deh tapi panasnya juga lebih cepet karena rata yang ini sekarang pakai terigunya nih oh bener tadi pakai terigu awas karena kalau bisa nuangnya harus pas adem oh ini di ini dulu pas dicampurnya harus pas adem oke nah sisa adonannya ini oke bikin adonan lagi ini telurnya tiga ukurannya apa ukurannya apa maksudnya kamu mau bikin itu berapa kak ini satu resep tuh buat enam satu resep buat enam enam kap enam kap dengan enam kap itu dengan tiga telur tiga telur wow tiga gendut dua 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 sendoknya aja beda ada tiga sendok ukuran berapa ini empat itu empat itu empat sendok nah kalau ini ukurannya sendok ya bukan ukuran diambil 120 juga sama wow harganya memang kira-kira si jual kamu si ya Rp50.000an ini vanilla extract oh ini bisa boleh vanilla 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 tuh ini memang sendoknya khusus ya ini ada ukuran-ukurannya satu tablespoon dua teaspoon dua teaspoon dua teaspoon dua teaspoon nah itu dua teaspoon oh gak kebanyakan ukuran itu enggak ini biar gak amis oh ini vanilla vanilla extra vanilla buat neutralin amis telur dan ini semua produk lokal atau import ini lokal lokal kan vanilla Indonesia jauh lebih ini terimu ini terimu ini cuma dua tebak sepul ya ya siarap doang dapet cake-nya dari mana ya memang tapi kan pada dasarnya kan memang terigunya udah halus kan udah gak gumpo aja gak gumpo aja nanti ngumpulin bisa dari mana ya dari telor ya betul-betul padet cake-nya itu ini jadi misteri lagi lava cake memang penuh misteri kan habis ini bikin itu kita bikin kopi jadi anak-anak bisa belajar jadi barista nih daripada di rumah nganggur kan bisa bukan di rumah aja gak usah buka toko kalau orang bisa order tuh kan dengan memang kalau kopi itu alatnya agak mahal loh walaupun ada yang mini sih ada yang kecil ada yang murah tapi jangan yang apa tuh orang yang gede ya oh iya espresso machine espresso machine itu sih wuuuuh bisa 70 juta kali beli yang kecil-kecil aja ya ya bukan ada yang murah-murah ini termasuk murah apa tuh ini espresso machine yang ini oh ada ada itu cuma masih sekitar 5 jutaan lah ini masuk open ini teknik open nya ya iya iya panasnya ini kalau pakai open kampung juga bisa kan bisa sebenernya panasnya tuh di 200 celsius nah berhubung saya lagi puasa sawal terpaksa bikin kuenya jam 5 sore supaya apa jadi pas langsung makan buka puasa aduh nikmat ayo udah pada puasa sawal belum jadi abis di oven masih harus ditunggu dulu sekitar 5 menitan buat ngeras kuenya jadi abis di oven masih harus ditunggu dulu sekitar 5 menitan buat ngeras kuenya set set ada Nas Tadah Waduh Alhamdulillah Was adang kue selesai Ini yang namanya Lapa Key Kenapa dibilang Lapa? Mau lihat? Yang deket Tuh sampai ngebun Oh kan Tuh dia masih berkeluar lapanya Masya Allah Buka puasa dengan Lapa Key Mau coba bikin? Nanti dikirim resepnya ya Cuman ya kira-kira 2 bulan Mesti ke Gunung Kidul Ngapain? Semedi Selamat buka puasa Jangan lupa Subscribe Like Comment And Share Oke Selamat buka puasa Jangan lupa 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 Terima kasih.